Intro Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Malinau mengungkapkan akan mengutamakan pemberian bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak banjir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur beserta jajaran dengan sigap langsung mendatangi lokasi banjir di Kabupaten Malinau di antaranya di beberapa titik banjir seperti Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, dan Mentarang Hulu. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selain meninjau langsung lokasi banjir, juga melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait agar penanganan banjir di Malinau dapat tertangani dengan baik. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak banjir. Ada pun bantuan yang diutamakan adalah makanan siap saji, kebutuhan pokok, perlengkapan bayi dan anak balita, serta fasilitas lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita sudah membawa beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari untuk diskonsumsi oleh masyarakat korban musibah banjir ini, dan nanti akan menyusul lagi beberapa bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Malinau. Nanti kita koordinasikan dengan Pak Bupati Malinau untuk bagaimana membangunkan lagi tempat tinggal mereka di desanya. Pada kesempatan ini, Gubernur Zainal Arifin Paliwang secara simbolis juga memberikan langsung bantuan kepada beberapa warga yang dikunjungi di lokasi banjir. Diharapkan penanganan banjir sekaligus penyaluran bantuan untuk korban banjir dapat berjalan baik. Hendi Rostandi, Ekuator TV